Halo assalamualaikum kali ini saya akan masak gulai terong ala harian dan sederhana tipi ya bahan dasarnya disini saya punya tiga terong tiga buah terong kemudian santan satu aja ya teman-teman santan seperti ini kemudian untuk bumbu halusnya disini saya menggunakan 1 sendok teh bawang putih kemudian setengah sendok teh jahe setengah sendok teh kemudian setengah sendok teh kunyit kemudian ada ketumbar setengah sendok teh ada daun bawang kemudian ini bawang merah besar yang telah saya iris ya kemudian disini ada satu buah tomat petih daun salam dan tak lupa ini cabenya nanti akan saya giling kasar aja terima kasih ya teman-teman yang sudah mengklik video saya bagi teman-teman yang sudah baru bergabung terima kasih juga telah bergabung jangan lupa like subscribe share ke teman-teman kalian jika kalian ingin dan saya tunggu komennya terima kasih oke lanjut aja ya teman-teman disini saya pakai sedikit aja minyaknya sedikit aja teman-teman langsung masukkan bawangnya disini dia jadi ada kayak seperti rasa segongseng dia teman-teman enggak banyak minyak bukan seperti tumisan seperti kita menggongseng aja oke seperti ini ya teman-teman selamat menikmati oke harumnya keluar ya udah teman-teman kemudian masukkan jahenya bawang putih kunyit lengkuasnya teman-teman dan ketumbarnya ini kita kayak dia di gongseng aja gini oke kemudian tambahkan air ya teman-teman masukkan air kalau airnya sesuai selera aja teman-teman ya seperti ini masukkan tomat petai daun salamnya sekaligus ya teman-teman seperti ini ini cabai rawit merah yang telah saya giling kasar tadi ya teman-teman masukkan sekalian kemudian beri garam sesuai selera ya teman-teman kemudian penyedap rasa sesuai selera sambil nunggu ini mendidih disini terongnya baru saya kupas ya teman-teman ini terongnya akan saya kupas setelah mendidih baru dimasukkan karena kalau ini dikupas terlalu cepat ya air warnanya berubah ya teman-teman airnya belum mendidih ini saya kupas dulu ya teman-teman oke pas ya teman-teman airnya sudah mau mendidih saya pas selesai ngupas perongnya oke masukkan aja langsung perongnya ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman ini kelihatannya banyak ya teman-teman tapi nanti kalau dia udah mateng jadinya sedikit mimpas ya teman-teman oke lanjut ini akan saya tutup sampai terongnya bener-bener lembut ya teman-teman oke ini terongnya kelihatannya sudah lembut ya teman-teman oke sudah lembut saya langsung saya masukkan santannya ya teman-teman Harum banget nih ya teman-teman Mantap nih Kemakan nasi Kemudian masukkan daun bawangnya ya Sebentar aja Sampai daun bawangnya layu aja ya teman-teman Oke Udah matang nih Saya akan cek rasanya Oke mantap udah pas Gak usah terlalu asin ya Karena nanti saya Lawonya ikan gembung rebus Kalau ikan gembung rebus kan Sedikit ada asin ya teman-teman Jadi sayurnya gak usah terlalu asin Udah seperti ini aja udah mateng nih Harum banget teman-teman Alhamdulillah ya teman-teman Masakan saya telah selesai Ini dia Gulai terong Alah harian sederhana tipi Untuk menu pelengkapnya Disini saya goreng Ikan gembung rebus ya teman-teman Oke teman-teman Ini dia ya menu makan siang saya hari ini Gulai terong Gulai terong Ini ya teman-teman Ini enak banget ini teman-teman Kemudian ikan gembung rebus Digoreng aja Kemudian disini ada sambal kincong Sambal belacan kincong Untuk resep sambal belacan kincong Ini ada di video yang sebelumnya ya Udah pernah saya buat Oke terima kasih teman-teman Sudah mengikuti kegiatan saya masak Sampai jumpa Assalamualaikum Assalamualaikum